kan dulu ibu gue jualan popes efek mika muda kok gak punya mantan pernah dan aldo pernah ngeselin mantan gua subscribe dulu buruan jangan nonton doang padaan subscribe cepet Hai guys welcome to my YouTube channel video kali ini aku bersama hadik aku halda twinsa hari ini kita mau main games apa nih hal tidak pernah-pernah tidak pernah tidak pernah-pernah tidak pernah-pernah tidak pernah-pernah ya gua bisa tidak pernah dulu soalnya kita mau main pernah tidak pernah ya guys jadi peraturannya itu kita nggak boleh bohong kita harus jujur pernah atau pernah kita terus habis itu nanti harus jujur dan beserta alesannya ya guys terus kenapa ini dia yang pertama jajan tapi nggak bayar maling masih kecil udah maling kagak gue lupa kan kayak kantin gue tuh kayak ada dapur terus gue main masuk-masuk aja udah ini ya ngambil ini sosis gitu bayar kali aku udah balik aja tapi sekarang baru inget kalau lu belum bayar enggak udah lama oh tapi lo bayar enggak karena karena enggak enak masuk tiba-tiba banget kemarin belum bayar gitu tiba-tiba bentar ketamban lebih baik kayak gitu daripada lu udah enggak inget tapi lu nggak bayar kok dia udah nganggep gue sebetulnya anak sendiri eh tapi gue pernah tahu kalau jajan ke bayar di rumah di rumah tapi di rumah karena kan dulu ibu gue jualan popes efek nikah muda pernikah dini tapi nggak nikah muda tahu sedang kayak 24 gitu nah gua kadang-kadang suka ngambilin emm esnya dia tuh kagak bayar padahal sama dia disuruh bayar kayak bayar kalau ngambil bayar cuma ya gua belum lahir eh lu pas lahir juga jualan popes ya wah gua nggak merasa nggak gua jualan popes oh pas gua udah rada ngerti udah pensiun ya udah pensiun kan lu pas SMP gua udah jadi artis jadinya eh pas gua udah gede jadi jualan apa jalan bawang lagi kadang-kadang kesel banget kalau misalnya gua yang ngelayanin juga gua disuruh bayar juga sama gua makanya kadang-kadang nih kalau ada orang yang beli popes nih kayaknya gua banyakin sama es batunya jadi masih ada susah eh suka gua juga pernah kayak gitu gua beli popes terus tuh kata gua biasanya tuh popesnya di plastik kan kalau plastik kan pasti dituang semua kan karena gua maunya dapet banyak gitu kan terus maunya pake plastik aja ya terus ya jangan sayang ini adanya gelas belasnya sayang katanya gitu eh ternyata anaknya juga mau minum udah minumnya dapet kali setengah gelas cuy dapet setengah lumayan banget gua mau minum satu kali rondel lagi gak sih itu kayaknya anaknya gua lanjut ya kan tidak pernah eh 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 tidak pernah kamu pernah kamu udah jiwa malu durhaka juga gua pernah gua kan kakak dibolehin main sama dia gitu oh iya gua bilang gua main sama Naja gua bilang Naja tuh orang yang terpercaya sama gua kadang dia masih bocil gua kan males ya dulu main sama bocil gua kata gua gua cuma sefrekuensi sama dia kata gua gua akhirnya pergi terus gua waktu kelas 6 SMP gua gak dibolehin 6 SMP eh 6 SMP kelas 6 SMP gua temen gua udah bisa naik motor tuh dia pertama kali gitu kayak baru itu kayak kelas 6 SMP terus gua mau ngaburin sama dia ke jalan baru terus terus sekarang jalannya masih baru udah lama terus gini wah lu sih naik-naik motor lu sama si itu terus sampe gua akhirnya muter sama temen gua gak mau lewat depan rumah gua akhirnya gua muter lewat yang jauh di belakang iya tau terus gua langsung lewat itu terus emak lu lagi abis buang sampah kan eh gua ayo pelbak gua kalo buang sampah lewatnya mama Iki juga itu doang oh itu doang ada lagi tapi lu 6 SMP udah bisa bawa motor belum? enggak gua udah bisa bawa motor waktu itu tadi pertama ini gua enggak boleh bawa motor tapi temen gua kan ada tuh motor bapaknya suprapit ya nah itu dia juga udah langsung gigi ya iya langsung gigi udah bakal aja gak gak papa mentah gak papa ngerti dia gitu yaudah bapaknya juga santai kan udah gua udah bapak coba diantar bukan ya kede ya bapaknya padiat kan jobnya enang berminyak lanjut ya enggak 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 pernah enggak pernah enggak pernah jadi waktu itu ceritanya halda ngambut eh gua tau eh pernah 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 halda ngambut tapi abis itu enggak mau bikin konten kan gara-gara baju bajunya dia itu warnanya enggak meci coba gua gedeg lo ketawain sama temen lu nah terus abis itu udah kan gua kalo ga diketawain juga ga bakalan kayak gitu kan diketawain karena lucu bukan karena jelek ah gua gedeg ketawanya ketawa gedegkin tau ketawanya gimana emang gua? ga si fitrah ya lu oh si fitrah? emang si fitrah tuh lu jangan berasa ga fitrah lu kalo adek gua pake baju apaan ga usah dikomentar ga usah adek gua tuh baper fitrah si fitrah ini ternah iseknya yang kecil ya fitrah jangan kayak gitu lagi ya fitrah guys kalo aldah begini nih bukannya tidak pernah tapi dia sering apa ga sering karena dia sering banget guys jadi tuh dia sakit saya pura-pura ga enak badan dan sampe jam 8 doang nah jam 9 dia keluar rumah di jajan doang gua bete malah gua malah gua pura-pura pusing malah pusing beneran anjir gua tiduran doang dia terus juga di SMA juga nih jam 8 udah enak badan udah sekolah dah sekolah eh temen gua kata gua ah malus banget gua ada ke jepit terus gua kagak mau anget kan terus kan temennya ini ya di luar ya alda terus di pintu dibukain sama teteh terus dia bilangnya teh bilang teh alda ga sekolah alda ga sekolah terus abis itu kata teteh masuk sih aldanya ga sekolah gua gedeg banget tau kalo disamper gua dulu juga SMP sering buat disamper gitu kata gua gua jadinya terpaksa tidak mandi untuk sekolah karena temen-temen gua udah di depan semua itu juga yang nyamper tuh satu geng kayak berlima berempat makanya kalo nyari sekolah tuh jangan deket rumah nyari sekolah tuh di ujung jadi ga ada yang mau nyamperin jadi gua capek sendiri disamperin kan bisa liat kan jadi alda udah tadi yang tadi-tadi terus cara malus emang malus tuh emang kepolahan hahaha udah ga boleh kayak gitu pendidikan kan nomor 1 selanjut aku tidak pernah ngerasa adun karena kompetennya nah aku tuh kadang-kadang ya temen-temen kalian buat kalian yang nonton kadang-kadang aku ga ngedown sih kayak lebih ke ini ngomongannya dia bener apa kagak ya terhadap diri gua gitu tapi kadang-kadang kalo misalnya kalian komen kayak misalnya nih sekarang-sekarang ini nih komentannya lebih banyak yang kayak lucuan Alda daripada Arafah gitu ih Aldenya lebih lucu dari Arafah gitu-gitu gua sebenernya ga ngedown gua bangga sama adek gua sendiri karena dia lebih lucu tapi tuh kadang-kadang gua kayak mikir padahal kan storyline gua yang bikin hahaha tapi kan itu komenannya ada dimana? youtube gua oh iya berarti lucuan lu gitu ga ada story kayak lucu gua gua pernah inian apa sih waktu yang kata gua lagi viral-viralnya tuh yang gua trending apa trending juga oh iya nih udah gua di apa ya dimukain di ngedownin nama temen di ngedownin nama komentar tiktok gitu itu tuh gara-gara komenan itu gua minta maaf kepada seluruh temen-temen gitu gitu dan sebenernya kayak kita tuh sebenernya ga mau yang jadi orang lain gitu guys kita tuh pengennya sebenernya jadi diri kita sendiri misalnya kayak lucu gitu kalo gua pengen jadi orang lain oh iya ingin jadi Nagita Slavina hahaha tapi lu harus tau Nagita Slavina itu pengen jadi lu hahaha mau ngapain jadi gua anaknya semayang tak jelas hahaha semua orang yang pengen jadi Nagita Slavina kenapa ya pada pengen jadi gua kenapa semua jadi pengen jadi gua jangan sampai gua tergantikan sama orang lain akut rohnya kayak ganti tiba-tiba tiba-tiba iya rapi rapi langsung minum sayang kok kamu kenapa kok beda orang iya terus rohnya pindah ke Limbat Nagita Slavina diam tiba-tiba tiba-tiba ngedengkur tiba-tiba burung celepuk tiba-tiba sampe sini hahaha nah Gita Slavina bawa burung celepuk lanjutnya guys ini udah ngaco ah burung celepuk lanjut kok ga punya mantan kok ga punya mantan kok ga punya mantan dan lu pernah nge-stalking mantan gua gua pernah nge-stalking mantan gua gua pernah nge-stalking mantan lu mau tau ga gaya mantan cruise juga kayak gimana kayak gimana hahaha gini hahaha miring sebelah lu ga ngerasain ya tempat asain kalo cowonya garis gini gini kalo cowonya garis gini kalo cewek kalo cewek gini hahaha bibir bawa ke atas hahaha hahaha sampe sini hahaha 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 lu termasuk kayak gitu ga? hahaha hahaha lu liat dapet book gua fotonya gini hahaha 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 ada fotonya dia lagi ngobrol sendiri sama tv hahaha 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 ini jadi komentator sinetronen Indonesia hahaha eh itu aku gabut eh gua kalo gabut emang suka memvideokan diri gua sendiri hahaha dan gua terhibur hahaha nah itu aja guys permainan kita pernah tidak pernah jadi buat kalian yang punya permainan yang seru-seru buat kita mungkin bisa kalian taruh di komentar sebelah sini dan buat kalian yang suka sama video ini jangan lupa di like, comment, and subscribe dan jangan lupa nonton video-video aku selanjutnya bye bye assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh thank you for watching guys i love you